Kurun Lahat, tempat terpanas di muka bumi Tersusun atas daratan pasir yang luas Wilayah tanah tandus dengan suhu panas yang ekstrim ini Dipenuhi oleh kekosongan yang menyajikan bentang alam kurun secara spektakuler Ekosistem kehidupan yang sangat minim dan terbatas pada kurun kersang ini Menjadi tantangan tersendiri bagi para ilmuwan serta wisatawan yang mengunjunginya Inilah potret Kurun Lahat sebagai kawasan terkering di dunia Sekaligus tempat paling panas di muka bumi Yang dipenuhi oleh fenomena alam yang unik dan menakjubkan Merupakan kawasan paling kering dan terpanas di muka bumi Yang ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia Pada tahun 2016 oleh UNESCO Terletak di Iran Tenggara Tepatnya berada di antara tiga provinsi Yaitu Kermen, Junubai, dan Belkesten Memiliki suhu udara yang ekstrim Yaitu mencapai 80,8 derajat Celcius Kurun ini populer dengan istilah Dasi Lat Yang mencakup kawasan lembah terjal dan cekungan yang dalam Luas area ini mencapai 2.278.015 hektare Dan sebagian besar diapit oleh sauna penyangga Dengan luas sebesar 1.794.134 hektare Nama Gurun Lahat diambil dari serapan bahasa Persia Yaitu Das Lat Yang bermakna daratan kosong tanpa air dan tumbuhan Terdapat area terpanas di Gurun Lahat Yang luasnya mencapai 480 km persegi Dan diselimuti oleh rangkaian kerikil hitam vulkanik Yaitu Gandum Perian Sebagai tempat terpanas di bumi Gurun Lahat mendapatkan julukan Neraka Bumi oleh Nasa Gurun ini sulit untuk dijamah oleh kehidupan manusia Karena temperaturnya yang sangat tinggi ini Menyisakan daratan kekosongan Gurun Lahat Dengan nominasi Gurun Terluas Urutan ke-25 di dunia Menjadi gambaran penting Dari perlangsungnya proses geologi Yang begitu nyata Dan istimewa di muka bumi Sejarah terbentuknya Gurun Lahat Telah dimulai sejak jutaan tahun yang lalu Proses pembentukan Gurun Lahat Diawali dengan gempa tektonik Yang mengakibatkan naiknya dasar laut Tingginya suhu Dan penguapan yang terjadi secara berlahan-lahan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan Pada awalnya Gurun Lahat Terbentuk dan berada di kawasan dasar laut Seluruh area Gurun Lahat Menjadi tempat terpanas di bumi Karena terdapat kerikil hitam Yang menyerap panas dari sinar matahari Serta sebagian kecilnya saja Yang dipantulkan Dan mengelilingi Gurun tersebut Menurut catatan peristiwa sejarahnya Gurun Lahat Untuk pertama kali Dikunjungi oleh Marco Polo Pada tahun 1271 Lalu pada tahun 1920 Hingga 1930 Alphonse Gabriel Yaitu seorang petualang dan dokter dari Wina Terpesona dengan Gurun Lahat Alphonse Gabriel Menjelajahi Gurun Lahat Untuk melakukan penyelidikan Tentang formasi batuan Mengamati wilayah sekitar Gurun Lahat Dan memetakan kawasan Gurun tersebut Setelah menapaki proses geologi yang panjang Kini Gurun Lahat Hadir dengan daya tarik tersendiri Yang membuat banyak orang Kagum akan pesonanya Secara umum Gurun Lahat Terdiri atas Lahat Tengah Lahat Utara Dan Lahat Selatan Gurun Lahat bagian tengah Tersusun atas sekumpulan pasir Kipsum Dan Gurun Garam Sedangkan Gurun Lahat bagian utara Dikelilingi oleh perbukitan vulkanik Sedimen dan pegunungan Pada bagian Gurun Lahat sebelah selatan Terdapat daratan dan vegetasi yang lebih subur Serta menyimpan sisa-sisa peradaban kuno Gurun Lahat Juga menjadi lokasi penting Dari jalur sutra Gurun ini Menyimpan pemandangan bukit pasir Yang sangat menakjubkan Terdapat fitur geologi yang istimewa Mulai dari daratan garam Lukisan batu Oligon Bukit pasir berbentuk bintang Dan sisa-sisa bekas lautan Gurun Lut Yang memiliki iklim kering secara berkepanjangan ini Berpotensi tinggi Sebagai tempat penemuan meteoroid Gurun Lahat sendiri Mempunyai koleksi kecil meteoroid Yang populer dengan istilah Lembah meteoroid Kawasan Gurun Lahat Seringkali dihantam oleh badai pasir Dan angin kencang Yang mengangkut sedimen pada bulan Juni Hingga bulan Oktober Peristiwa alam tersebut Menyebabkan erosi Dengan sekala yang sangat besar Terjadinya pegunungan yang bergelombang Dan kemunculan formasi yang spektakuler Uniknya Suhu udara Justru bisa naik Secara signifikan Sewaktu-waktu Hal ini Membuat banyak wisatawan Dan para ilmuwan Tertarik untuk berkunjung Karena rasa penasaran Yang sangat tinggi Gurun Lahat Merupakan tanah tandus Yang dinobatkan Sebagai tempat paling panas Di muka bumi Dan tidak ramah Bagi kelangsungan hidup Umat manusia Gurun Lahat Dengan visual yang eksotis ini Kerap kali menyimpan aneka ragam hayati Dan properti penting Serta berharga di dalamnya Kini Gurun Lahat Yang keberadaannya tengah populer Berkat keindahan alamnya ini Menjadi aset utama UNESCO Sebagai tempat wisata Sekaligus tempat penelitian Terima kasih telah menonton